Tema The Justice untuk KWP Pro Selamat datang di Nezerbreed, hari ini kita akan mereview tema yang berjudul The Justice So, bagaimana temanya? Mari kita langsung masuk aja ke videonya Tema ini bernuan salah ala cyberpolis Yang dimana karakter yang gue pake ini adalah karakter polisi cewek atau wanita Dan kita lihat di pojok kiri atas, terdapat format waktu yang gue desain ala-ala high tech Dengan campuran warna merah, abu-abu, dan putih Kita beralih ke sebelah kiri, terdapat informasi sistem dari HP kita Seperti CPU, RAM, Drive, dan juga Bad Drive Di kanan tengah, terdapat nama hari dengan style phone yang keren juga Seperti yang ada di format waktu Terakhir di bagian dagu atau bawah layar, terdapat launcher dan juga ikon aplikasi yang umum Seperti browser, kamera, kontak, dan SMS Dan sebelum kita lanjut Untuk kamu yang ingin menggunakan tema-tema dari Nezerbreed Kamu bisa cek official store Nezerbreed melalui link ID dan karya karsa Di sana kamu bisa memesan tema-tema premium dan juga banyak tema gratis yang tersedia Jadi tunggu apa lagi? Buat ponsel kamu menjadi berbeda dari yang lain dengan KWP dan tema dari Nezerbreed Cukup untuk bagian front atau depan dari tema ini Selanjutnya kita masuk ke bagian dalam dari tema ini Yaitu akses menu Untuk mengaksesnya, kamu hanya tinggal tab launcher ini yang bertuliskan akses Dan grup aplikasi akan muncul dari kiri tengah layar Serta beberapa objek akan menghilang dan bergeser Bisa kalian lihat? Dan ketika kita ingin menutup menu ini Kita hanya tinggal tab launchernya Maka semua animasi akan kembali seperti semula Untuk pemasangannya, kamu bisa lihat segmen berikut Biasumsikan kalian sudah mendownload semuanya Dan setelah itu, kalian tinggal install Nova Launcher dan KLWP Pro-nya Dan langkah yang kedua, kita akan mengatur tampilan layar kita Agar terlihat lebih bersih dari mulai menghilangkan notifikasi bar Dan juga dock yang ada di bawah Dengan cara kalian buka Nova Launcher Tab lama di layar Pilih setelan Pilih menu desktop Lalu pilih dock dan matikan Setelah itu kembali Lalu gulir ke bawah Di menu indikator gulir, pilih tidak ada atau non Kembali ke menu utama Kalian pilih drawer Gulir ke bawah Lalu hilangkan centang di indikator gulir Setelah itu kembali ke menu utama Masuk ke menu tampilan dan nuansa Scroll ke bawah Lalu matikan menu tampilkan bilah pemberitahuan Seperti ini Lalu di step terakhir Kita jadikan Nova sebagai Launcher Default Dengan cara scroll ke paling bawah Lalu pilih Launcher Default Dan pilih Nova Dengan demikian Kalian sudah membersihkan layar awal dari ponsel kalian Selanjutnya Kalian tinggal bersihkan dan rapikan seperti di video Langkah ketiga Kalian setting KLWP dengan cara buka KLWP Dan berikan semua permission yang diperlukan Seperti di video Lalu buat proyek baru Seperti di video Terima kasih telah menonton! Setelah kalian berhasil menjadikan KLWP sebagai Live Web Paper Kalian ekstrak file custom yang sudah didownload tadi Dan pindahkan foldernya ke memori internal Setelah semua persiapan sudah selesai Kalian tinggal install temanya Dan tinggal terapkan Itulah tadi review dari tema The Justice Jika ada pertanyaan ataupun request Silahkan tinggalkan komentar di bawah Semua link ada di kolom deskripsi Dan untuk password ada di video Jadi tolong tonton sampai habis Karena untuk saat ini Gue bakalan kasih tema-tema premium secara gratis Jadi selamat mendownload And then see you next time!